Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di belajar nasya channel kali ini kita masih membahas tentang Bener Ramadan ini adalah yang ke-8 ya yang ketujuhnya sampai dari yang ke-1 sampai yang ke-7 kita sudah siapkan nanti ada di link download sekarang kita langsung pada pembahasannya teman-teman di sini file akan kita bagikan adalah dua ya yaitu CDR dan juga PSD seperti yang teman-teman lihat di sini ada file CDR nya nanti yang akan kita bagikan adalah RAR ya jadi di dalam RAR itu ada dua filenya CDR dan juga txt ya atau untuk file not pair di sini berisi untuk untuk lisensi nya dan juga ada beberapa link download gambar ya ini diambil dari Instagram dari unflash.com Oke setelah itu teman-teman ada juga file PSD yang kita buat juga nah disini file PSD nya juga sudah ready teman-teman sebelum dimulai kita coba dibahas dulu ini adalah file CDR nya ada beberapa opsi yang memang kita harus disampaikan dulu sebelum digunakan oleh teman-teman disini ukurannya yang kita gunakan adalah satu berbanding tiga ini satu berbanding dua dan ini 200 atau 85 berbanding 200 Oke sebelum dimulai teman-teman ada beberapa pilihan dulu ya yang pertama disini adalah aset gambarnya ini tidak full pektor ya ada beberapa objek yang kita tidak dibuatkan untuk menjadi pektor ya kita fokus dulu ke dalam ukuran satu berbanding tiga nya ya teman-teman Oke disini pada bagian pattern di belakang itu bentuknya bukan pektor ya tetapi adalah bitmap ya Kenapa dibuat seperti itu karena pertama kita kesulitan ya teman-teman untuk membuat pattern seperti ini dalam versi Corel draw jadi kita dibuatkannya selain dari itu pektor aja tetapi untuk yang peternya dibuatkannya menjadi bitmap ya jadi teman-teman nanti tinggal digeser aja seperti itu ya salah satu kalau misalkan terlalu besar itu bisa kita menggunakan di crop menggunakan disini ada ya eh bejer septul saya digunakan saja menggunakan septul tinggal digeser seperti itu ini juga sama berarti tinggal digeser nanti untuk merapihkannya bisa cara dengan demikian Oke kita nanti juga lakukan untuk hal yang sama pada bagian background yang ini ya teman-teman maaf maksud saya bagian background yang ini ya tinggal digunakan saja yaitu menggunakan septulnya Oke didrag aja jangan lupa sampai si objeknya itu tidak eh tertimpah ya atau tertindih Oke eh selain dari itu teman-teman disini ada objek yang lain yaitu font ya yang ini masih dalam bentuk font teman-teman bisa bisa dilihat tinggal di ungroup all aja seperti itu ya dan dipisahkan menggunakan septul juga seperti yang tadi jadi diseleksi dulu lalu digeser ke bagian atas atau digeser bagiannya juga boleh bisa oke di bagian sebelah kiri disini ada ramadannya itu teman-teman tidak dalam bentuk font ya tetapi sudah dalam bentuk cup atau objek ya untuk keluarga besar ini masih font sedangkan selain dari yang tadi ya yaitu yang petern ini teman-teman semuanya sudah dalam bentuk pektor jadi masih bisa diubah dan bisa dimodifikasi oleh teman-teman sendiri kita coba dilihat ya di sini gunakan aja septul ini masih bisa teman-teman kita ungroup dulu nah seperti ini masih bisa jadi masih bisa diubah-ubah untuk warna dan desainnya silahkan nanti teman-teman bisa dilakukan memang disini sederhana sekali ya untuk desainnya hanya menggunakan warna abu-abu mungkin ya seperti ini dengan gradasi di bagian kiri dan sebelah kanan untuk bagian deskripsinya di bagian bawah juga ada pattern-pattern masjid seperti ini nanti silahkan teman-teman bisa digunakan atau dimodifikasi kembali itu untuk di versi Corel Draw sekarang ada yang di versi PSD atau Adobe Photoshop di sini yang versi Adobe Photoshop teman-teman bisa dilihat bahwa di sini hampir sama seperti yang di Corel Draw jadi yang sebagian kanan itu adalah masih pon ya diklik aja grupnya lalu di ungroup layer nah ini cara merubahnya tinggal diklik aja dua kali seperti itu ya teman-teman selamat menunaikan dan lain-lain ya nanti bisa dicot di lakukan saja untuk bagian sebelah kiri di sini perbedaannya pada bagian long shadow ya mungkin atau bagian blend toolnya kita sudah di tidak berubah ya jadi pada bagian belakangnya itu menjadi transparan berbeda ketika di Corel Draw objeknya itu tidak transparan ya jadi memang kita ada kesulitan untuk di bagian belakang juga sama karena ini seluruhnya bitmap tetapi masih editable pada bagian layar-layarnya tentu teman-teman ini masih bisa dilakukan pengeditan seperti mengubah warna misalkan di sini kita fokus dulu ke warna backgroundnya aja ya berarti di sini untuk warna backgroundnya tinggal pilih ada hue saturation ya Oke kita geser aja teman-teman seperti itu mana tahu teman-teman ingin menggunakan warna-warna yang lain ungu pink dan warna-warna yang lainnya kalau misalkan teman-teman mau mengubah sebagian ini bisa dengan cara menggeser hue saturation nya ya di ke bawah lalu di klik kanan dan ada crit clipping mesh nah seperti ini jadi hanya bagian yang ini saja lakukan hal yang itu di beberapa bagian jika memang teman-teman hanya ingin mengubah bagian tertentu saja kayak itu ya untuk di Adobe Photoshop nya untuk mengubah ukuran teman-teman tentu di sini kita untuk mencetaknya tidak dianjurkan ya untuk memberikan file ini ke percetakan tetapi diberikan file png nya saja dengan catatan sudah diubah untuk ukurannya bisa masuk menu image lalu ada kanvas size ya di sini masukkan ukurannya itu 300 dan masukkan 100 kita tekan Oke dulu halah setelah itu teman-teman jangan lupa masuk dulu ke bagian layer ya ini diseleksi aja semuanya seperti itu lalu di grup ya sementara di grup dulu biar mudah nanti untuk melakukan di drag nya ya seperti ini teman-teman di drag sambil menekan alt dan sip sekali lagi di drag sambil menekan alt dan sip tekan enter tunggu beberapa saat hingga transform nya berhasil dan kita bisa mengecek apakah ini blur atau tidak dengan ukuran satuan meter yang tadi saya sampaikan Oke ini adalah hasilnya teman-teman jika kita di di zoom ya karena ini resolusinya besar 300 dpi menurut saya dengan ukuran segini gambarnya tidak blur jadi cukup untuk ukuran satu kali tiga meter Oke mungkin itu dulu teman-teman karena tidak ada hal yang aneh juga terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat selalu belajar Nesia channel selamat menikmati